Balik yuk di GTM di Prambuars Radio Gue pengen nanya nih buat temen-temen yang disini Kalau lo pake anduk, itu diganti ya berapa hari sekali? Pokoknya gue, hitungan gue kalau sebulan tuh ada 4 kali ganti lah Berarti kalau sebulan 30, 30 bagi 4 Berapa ya? Iya, seminggu sekali Seminggu, iya Gak usah 30 bagi 4 Gina Kan satu bulan ada 4 minggu Oh iya, salah ya Satu bulan 4 minggu Seminggu 4 Setahun berapa kali ganti kan? Oh iya ya Gina mabok Itu aja tadi Gina ngaco ya kan? Berarti seminggu sampai 10 hari sekali sih Soalnya kan sekarang jadi lebih sering mandi Oh iya benar Jadi gue kayak kesel gitu kalau anduk tuh kayak ini, apa namanya Demek-demek bahasa atau gimana gitu loh Iya, iya, iya Terus lagi kalau gue, karena gue sekarang tinggal di apartemen Jadi kan gak ada tempat buat ngejemur gitu kan? Ngejemurnya di kamar mandi Iya Gue jadi lebih sering Gina Iya sama gue juga gitu Jadi gue gak ada ngejemur-ngejemurnya Iya Ganti-ganti mulu tapi seminggu sekali Nah itu dia Dulu kalau di rumah nyokap gue, gue tuh jarang ganti anduk Soalnya kan dijemur Oh iya, iya benar Tapi begitu mau dipakai rasanya bau matahari ya Iya betul Iya itu kayak di rumah emak gue tuh Kayak ini kayak anduk-anduk yang di tempat berenang gitu loh Iya, wagi-wagi matahari gitu loh Tapi katanya Oh maksimal seminggu sekali anduk harus dicuci Oh gitu Masa gue pernah baca anduk dicuci setiap hari? Masa sih? Lah repot banget rumah gue Cuci anduk gue terus ya sama Andi Tapi nyokap gue itu ya orangnya unik banget ya Gina Apa tuh? Jadi dia tuh semua anduk di bagian di part tubuhnya tuh beda-beda Jadi ada yang buat mandi ya badan gitu kan Muka nanti beda lagi Ntar buat anduk rambut beda lagi Eh gue gitu loh Muka juga beda Gue kayak emak-emak ya? Enggak sih tapi kalau cuci muka gue sama kayak anduk mandi Iya Tapi gue kayak punya anduk misalnya buat Abis cebok Nah iya iya Itu beda Anduk buat keramas itu beda gitu gue Iya nyokap Lu bayangin gak nyokap gue? Anduknya banyak banget Muka Pertama rambut Terus muka Terus badan Terus yang buat cebok Itu kayak gue Gue apa emak-emak ya? Artinya jangan-jangan lu emak gue Sayang anak saya ya Mama This is Desta and Gina in the morning Rambut Prambut 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 Ya 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 Terima kasih untuk nyanyiannya Nikta Gina dan gendangnya Ande Kenapa sih lo kayak kurang suka ya Sama gendangan gue Gue justru pengen bikinin konser tunggal buat lo Oh gitu Makasih ya Aduh aku terharu Tapi aku belum ada waktu sih Oh wow 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 Sibuk Iya maaf ya Hei trailer dari Suicide Squad Aku bilang dulu ya guys Eh jangan dong Karena aku sibuk sebentar ya Nih trailer dari Suicide Squad Yang udah keluar yang baru nih kalau muda Can't wait banget ya Serius? Aduh gue pengen nonton Suicide Squad Emang ikutin lo? Lo tau Harlequin itu kan? All my friends are here and take it Wih deh keren Tapi nih kalau muda ngomongin soal geng pertemanan Wait for them to ask you Aduh digedengin lagi Nah hari ini Hari gini nih Masih ada gak sih Yang namain geng gitu Kayak Dulu gue nama gengnya aneh-aneh lagi Namain geng Maksudnya gimana? Namain geng Oh namain geng Susah Nah gue kan punya geng dulu Bentar-bentar Apa ya? Lo geng dalam hidup lo cuman satu Iya itu mangi trouble Monkey trouble Eh tapi gue juga punya Nama geng Monkey Monique dan Kenny Aduh Kenny Seriusan Nanti ya kalau muda kita cerita-cerita Gue norak loh Kenny Emang gue norak cuy Iya Oke Nanti kasih tau Kalau muda nama geng kamu apa ya John Mayer dulu New Light Ada Hailey Seinfeld Belajar ngegym sama bapaknya Masuk Kenny Kembali lagi bersama saya di Berita Ringan Namun Panas Dalam rangka Pemerankan perannya Dalam serial film Ha Ha Halkai Halkai Ha Halkai 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 Hailey Seinfeld Mempunyai goals Untuk merubah bentuk tubuhnya Hailey Seinfeld Membentuk tubuhnya Dilatih oleh bapaknya sendiri Gue jadi Hailey Seinfeld Jadi bapaknya ya Salah kembali Lo bapaknya Hailey Seinfeld kan perempuan Kalau lo mau sukaran sih gak apa-apa Jangan udah gak apa-apa Saya jadi bapaknya Lo jadi Haley Seinfeld ya Ternyata gue melatih lo ya Oke Mereka deh Papa Haley Papa Kugugus Kemari Kugugus Ayo Lari-lari Wah Dia serius gak kamu Bercanda terus Hey Haley Ya Papa gak suka ya Kalau kamu bermalas-malasan kayak begini Gimana dong Gue susah manja gitu Oh Papa geli liatnya Berasa sama Papa-papa girang gimana gitu ya Aku tuh Papa emang girang banget nih Papa girang sekali ya 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 happy ya Papa-papa happy lah ya 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 Haley Ya Latihan Satu Jangan malas-malasan gitu dong Aku capek papa Masa malas-malasan olahraga pake baju balet gitu ganti Udah papa Ngapain pake baju suster begitu Kamu Kamu udah ada aja deh Papa mau diperiksa Papa kayak aku kan udah berumur Apa tuh papamu Oh iya Lati baju Oke Haley Ya Aku malah gak pake apa-apa begini Habis salah terus hari-tari pake bajunya Kamu tuh punya anak bayi Papa aja yang masuk Papa gantiin Oh gitu Papa juga belum ganti baju nih Oke Bapak ganti baju dulu ya Yaudah Udah Papa aku pake kostum kelinci sih Apa lucu deh Papa gemes banget sih Ya bun Salah ya Iya Maaf ya Yaudah Bapak ganti deh Aduh papa Ya bun Kok yang ketutup Cuman di bagian perut doang Sampai ke bawah ya Papa pake baju tartan Aku jadi jendek Kalau gitu Masa bercanda terus Ini udah bener ini baju biasa Ini baju olahraga Kamu juga udah Siap Oke Satu Dua Break dulu Istirah Capek Aku udah tarik napas Udah angkat beban Gimana sih papa nih Oh iya Maaf Siap Oke Latihaaan Satu Dua Tiga Gerak kiri One Musiknya asik nih Mantap Goyang Terus Wow DJ mantep deh Asik lagunya coy Isra hacap Ya Habus Coba bagaimana Beleturin 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 belum Oke Berapa 89 Udah amat Apa maksudnya Kok berapa Kok ngatain aku gemuk sih Enggak sih Timangannya Angkanya gede amat Ya gak tau Coba berapa Coba 31 Papa kayak anak esen Sempe Berat badan masih 31 Papa belum puber Apa gimana sih Gak tau nih Apa pun jangan olahraga kali ya Pake kaki dong Papa jangan pake tangan gitu Nimbangnya Berapa 42 Masa sih Jangan pake kaki seribu Kaki sendiri Binatang dong Binatang Binatang Kalau pake sepatu Lama banget Kaki seribu Betul Udah lah Papa Bayangin gak Lo nungguin dia mau masuk sekolah nih Ibunya nih Ya mau sekolah pake sepatu dulu Berapa lama coba Pas seribu lagi Iya Tapi lo bayangin jadi ibunya Beliin sepatu seribu kan Desta Gina Cici Gini Ada bagian di putri Walau kita jarang mandi Tapi kita tetap wangi Desta and Gina In the morning Desta Gina Cici di Prambors Radio Selamat pagi Pak Desta Dari mana aja kalian Dari mana aja kalian Oke baik Dari mana Bapak Gue tidak melihat kalian Di pandangan gue Karena lo belum nyampe Emosi gue Lo kayak alarm lo Suara lo kayak alarm Kayak alarm Kayak alarm ganggu gitu Tengah lo Kalau udah Maaf banget nih siap Eh setiap Hari Senin ini Gue tidak bisa memenuhi Hasrat kaulah muda Maksudnya gimana Ya hasrat untuk Bertemu di jam 6 gitu loh Oh gitu Ada kaulah muda Ya salah Oh my god Biasalah Guys Kita lagi ngomongin ini nih Karakter poster filmnya Yang disebut juga sebagai Soft Ribut Dari Susah Kenapa ribut Kayak gina nih Iya dia ribut banget Dia gak soft juga tapi Heart ribut Jadi ada beberapa nama tuh Gina bacain gina Mana Ada Margot Robbie Ada Taika Wai Titi Ya Idris Elba Iya Ada Pete Davidson Ada Viola Viola Davis Dan John Sena John Sena Kayak orang Sunda John Sena Oke Ini Apa namanya Bakal dirilis pada 6 Agustus 2021 ya Kalau mudah Coba ini Kita dengerin dulu Trailernya Wah Wah ini Keren 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 Berantem Cuma ceritanya sih Menurut gue Udah Nanti Aduh Oke Nanti Film Oke Oke Pak Ini kita Mengomongin Soal pertemanan Nih Karena yang tadi Nama-nama Yang udah disebutin Itu kan Sekiranya Satu geng Gitu kan Nah Masih ada gak Sih zaman sekarang Yang namain Gengnya Lagi Genggo Sama penyiar Itu namanya Bambang Kenapa Bambang Jadi kita Waktu Sebelum Eh Pas lagi Masa COVID yang awal-awal Itu Kita tuh Mau ke Apa namanya Kita mau ke Bandung Nah Yang ngurusin Si vilanya Itu namanya Pak Bambang Jadilah dia Diabadikan Gitu Jadi nama grupnya Bambang Hairlambang Wah Wah Bagus sih Gue sih Kalau kalian SMP Nama genggo Muntaks 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 tuh Mundur serentak Wah Mundur serentak Tapi kita nanyanya Itu yang zaman sekarang Masih ada yang gak Namain Eh kok Nah Nah Mungkin itu prediksi Prediksi itu Hanya perkumpulan orang yang mencari duit ya Disitu Geng 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 juga sih Itu geng-geng brutal banget ya Kita sering rampok juga ya Wow Serem banget Sama begal kali Kalo gak salah ya Gina juga punya temen geng Itu bertiga tuh Siapa Tama temen yang bertiga Oh iya Yang satu di Singapur Yang satu sibuk disini Iya Abis main film Abis main film India Kenapa emang Gina tahu Gina tahu Gina tahu Repot banget Dari tadi Gina ada gak Gina gak ada Udah skip aja Karena ada Gua kan yang Zaman dulu Tapi Nggak punya Nah udahlah Cukup Kalau muda Kita lagi ngomongin Soal nama geng Masih ada gak sih yang jaman sekarang tuh Namain pertemanan kamu gitu ya Ada Viviliasa Coba dibaca Halo Viviliasa Viviliasa Dibaca Oh dibaca Tuh Viviliasa Dibaca Ya baca dong Lah Kenapa jadi opra-opra Kerion Krayon Krayon Nama gengnya Krayon K C C-R-A-Y-O-N Ya Krayon Karena kita punya sifat kesukaan kehidupan yang berbeza-beza Ini geng dari zaman SMP sekitar 8 tahun yang lalu Kita cuma berempat Dua cowok dua cewek Waduh Karena cuma berempat jadi gampang Kalau mau pergi bareng dan alhamdulillah banget Sampai sekarang masih deket Waduh 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 Kalau pergi barempat cowok cewek gitu Semukanya serem ya Kenapa kan dua-dua Apa Hah Kenapa Gimana pak Gue juga jadi bingung sendiri sama kata-kata gue Coba kalau kayak Balki gini pergi sama temen Aduh bahaya bro Kalau Balki tuh emang punya hasrat apa gitu Gue bingung Ini dia masalahnya Nama gengnya dia sih Balki ini nama gengnya libido Oh gitu Yang artinya apa pak Libido ya libido Iya masa ada kepanjangan gak Dimulai dari nada do ya pak ya Aduh Dari silvia nesa putra Jahara ye Gengs masuk kuliah Artinya jahat kamu Bahasa salon Aduh Jahara ye Oh gitu Jahara ye Soalnya kalau ngomong pada gak pernah disaring Iya kayak begini-ini nyinyir pas ini Iya emang Aku mau gabung dong Aku apalagi Rere-Rere Selamat pagi Rere Rinaldi Halo Rendi ya nih Adalah Rere Orang namanya Rere Men rendi-rendi aja loh Rere Rere Iya Rere Kamu punya geng apa Sampai sekarang masih dinamain gak Masih Apa tuh Galaksi Bimasakti Apa kok Galaksi Bimasakti Apaan Galaksi Bimasakti Galaksi Bimasakti Nama gengnya Galaksi Bimasakti Iya Keren Artinya apa Maksudnya ada arti tersendiri gak buat geng kamu itu Jadi kita berlapan ini ada planetnya sendiri-sendiri gitu Wow Kamu apa Aku Mar Oke Berarti totalnya ada berapa tuh Anggota geng Eh Bimasakti kan ada 8 ya Iya Itu yang gue beli Ternyata ini malah ngomongin tas gue banting lo ya Oke sorry bro Eh Rere Iya Kamu Tahu harga tas gitu gak sih Gak Eh tapi Sampai sekarang masih deket gak Rere Sama Bimasakti Masih Masih deket sama Bimasakti Iya Oh gitu Kegiatannya ngapain aja Kemarin baru aja Belajar bareng Belajar bareng Matematika Kita soalnya buat Siapin US Oh Mereka masih nyanyi gak sih Matematika Bahasa Indonesia Datang Ditebaknya Tunggung Udah yuk Dadah Terima kasih ya Rere ya Salam ya buat Itu geng kamu Makasih ya Rere ya Putri Si Gina habis minum tuak ya Gina gini Katanya gue yang buka Gimana sih mau lo Oh ya sorry Gue kasih nasi di jidatnya Gina loh Ah Itu emang obat pak Obat jerawat Kalau mudah ini Kita mau ngobrol-ngobrol dulu Sama ada Kaulah muda Bukan kaulah muda ini Wadiabala ya Wadiabala Wadiabala di Makassar nih Halo Selamat pagi DC Halo Sama pagi Mas desa Bagi Mas Masih Lokasi Apa Lokasi Kamu Dimana Sekarang Kalau lokasi Aku Di daerah Telo Mas Di pulau Mas Di daerah rumah gue Di daerah rumah gue dong Telo 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 Mas Lo taunya Cepan telosari doang Telo Sari Lo taunya Pantelosari doang Iya taunya Losari Bener Eh DC Ini kemarin kita Kita ketahui bersama Bahwa kemarin ada 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 apa namanya Ada Kejadian ya Kejadian ledakan bom Di kota Makassar Gimana kondisi Kota Makassar Paska ledakan Paska ledakan itu Ada Beberapa ruas jalan Yang ditutup sih mas Di daerah sekitaran Gereja Katedral Itu ada di jalan R.A. Kartini Terus ada di jalan Kajaulal Lido Dan sampai pagi ini juga Masih ditutup Untuk penyelidikan Polisi Jadi mungkin untuk Kaulah muda Yang mau melintas Atau beraktifitas Di sekitar jalanan R.A. Kartini Dan Kajaulal Lido Mengambil alternatif lain Bisa melalui Jalan amanat depan Atau jalan ratulangi Oke Ada pengamanan khusus ya Pastinya ya Iya Ada pengamanan khusus Apalagi ini juga Menjalan Jumat Agung Kan ya mas Iya Dan juga Dan juga Maaf Kenapa kamu Mersin Mersin ya Udah swap belum ya Aduh Gak dolar lewat telepon Oh iya Mudah-mudahan Singgah ya Eh lokasi sendiri Lokasi ledakan Dekat sama pusat kota Gak sih Tepat di tengah kota sih mas Untuk gereja katedral ini Sebenernya ada di tengah Sat kota Makassar Yang dimana Kalau pagi juga Biasanya Ada orang Banyak lah ya Yang melintas di daerah Sekitaran situ Untuk olahraga pagi Dan gaduh dari situ juga Ada Apa namanya Tempat untuk olahraga Biasanya setiap pagi Kalau kantor Prambors Jauh gak sih Dari pusat kota? Itu kantor Prambors Juga sebenernya Ada di tengah pusat kota Dan jauhnya Kalau dari katedral Ke Prambors Mungkin sekitar 10 Atau 15 menit Gak jauh dari situ juga sih Oke Mudah-mudahan Semuanya Kembali Dari back saja ya Betul Amin 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 Cinta janya ya Teman-teman Oh iya Oh iya sih Pasti Maksudnya pasti kita doain juga Kamu stay safe ya Disi juga ya Jaga kesehatan ya Selamat teman-teman Di Makassar ya Dis Dadah Dadah Semangat disi Dan Makassar Bye-bye This is Desta and Gina In the morning Yuhuu Kembali lagi ke Olah muda Saya Gina Kenny Di Prambors Radio Selamat datang Di Hits of Today Ada musik Indonesia Hits of Today Nah baru masuk Baru masuk bro Bro Gue malah sepi dong Lanjut bad mood Gue Kepotong sama bumper Tadi Kamu ingin batmu Tanpa batman Aduh Batgirl putri dong Aduh Ya abu Ada musik Indonesia Tapi lakunya Bahasa Inggris nih Ada siapa Wah ada Tanpa mungkas yang be okay again Oke terus Nanti masukin lagu Oh nanti aja Ada Afghan featuring Jackson Wong Sedap Jackson Wong Siapa ya Jackson Wong itu Personilnya God 7 dulu Wah keren Nah itu God 7 tuh apa ya God 7 itu Boy Band pak Boy Band pak Boy Band Korea Iya betul Wow Mia Jidulnya Mia Nah Itu juga ada Gangga nih Gangga Jadi bok Gak pernah mau yes yes Aduh Ini serang laba-laba ya Aduh Blue jeans After this alright Kita ada pedas dulu ya Sabun Sama ada Lonely Justin Bieber DGTM Di Prambors Radio Cerita-cerita doang Boong Oke baiklah Kalau benar maaf ya Kita lagi ngobrolin sesuatu nih Cuman gak bisa dipublish ya Pasau dong please Kalau misalnya kita tuh Ngobrol di radio ini Sesuai apa yang biasa kita ngobrolin Yang di off air ya Wah bisa dicekal Kita bisa nomor satu terus radionnya pak Mau banget deh Masa tapi gak berapa lama Udah Bubar Kalau mudah nih ada It's of the day Ada yang bisa dipilih Kalau mudah ya Ada Tegang dulu kenapa ya Apanya Apanya pak Apa namanya hati gue tuh Oh hati loh Kalau misalnya Ada ketegangan lain kan Maksudnya siapa tau Gue bisa bantu pijit Atau apa gitu Oke tegang tuh Sudah kalau Langsung Langsung Lagunya bahasa inggris Yang pertama ada pamungkas Yang be okay again Kalau gak liat mukanya Yang panggungkas Kayak penyanyi luar negeri ya Emang mukanya kenapa Bukan maksudnya Mukanya Indonesia banget soalnya Maksudnya kalau gak liat mukanya Gak liat penyanyi Emang kenapa mukanya Wah Salah Salah arah bapak Gue udah bantuin Ya Indonesia Muka Arah saya bukan kesana Emang Indonesia kenapa Gak bapak Gue tabok lo Gue bukan kesana Ini Afgan featuring Jackson Wong Weng Jackson Wong Jadi Afgan ini kan mau mengeluarkan album ya Kemarin itu gue sempet interview gitu Ini adalah album pertama yang jendrenya adalah R&B Oh karena Afgan kan bisa melo-melo cinta Betul Balet-balet gitu ya kan Kak Afgan main dong ke Prambors Kemarin itu bilang Kayaknya boleh gak main ke Prambors Boleh aja Boleh kalau mau main ke Prambors Asal bawa makanan Ini kalau gak liat mukanya nih Gue gak tau Jackson Wong itu siapa Karena kalau itu kebetulan Enggak gini Enggak kurang tau Kalau liat tau juga Enggak sih Eh by the way Jackson Wong ini hari ini ulang tahun ya Happy birthday Godot Gangga Blue Jeans Nih Aduh ini enak lagi Jadi ini adalah tiga lagu Indonesia Sebenarnya dari penyanyi Indonesia Tapi bahasa Inggris Iya Aduh jangan gangga aku deh Ganggu 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 kayak gini saya bukan penyanyi Indonesia ya sekarang penyanyi Indonesia nyanyi lagu Barat bagus-bagus ya emang nah ini deh sekarang Indonesia nyanyi lagu Barat bagus-bagus mustahil cara pronunciationnya spellingnya dulu enggak bagus nggak pernah ada gue taunya lagu Indonesia khusus banyak dulu oh iya iya mungkin gua hidup di aranya khusus wayu miso wayu miso wayu miso wayu miso wayu miso Oke lah kalau mudah yuk siapa yang mau langsung 021 728 00437 sekarang atau nanti sih nanti api Oh ya gue kamu khas buah dan ya luka enggak ya udah begini Udah oke kenapa ya nggak masalah mulu deh tapi bilang gitu ya enggak enggak gue nih berarti jangan ngerumusin gua mulu loh musisi tanah air nih asyik kenapa ya enggak tahu juga gua hahaha sebut doang itu sirat nasi uduk apa nasi biasa sih yang dijidat lo nasi ramas oh today dasar gini-dipra boards radio kita sudah ada di hits of the day kalau mudah penentuan apakah lagu-lagu yang akan menang ya ada pamungkas bioke again Hai badai Hai banget deh pamungkas terus ada Afghan featuring Jackson Wang m.i.a. dan ada juga update update lagi dan ada juga lagu dari Gangga Blue jeans I could still call bagus tuh udah semua gua pilih pamungkas ya eh ini kan ngomongin ini kan lagunya yang kemarin apa gara-gara naik lagi gara-gara tiktok tau nggak loh oh itu mah to the bone to the bone I love you eh I know I want you to the bone ii gue tahu itu to the abon 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 ayam sapi dong Ayo Oke langsung aja kalau 728-0384 778 ACC 178 31877 nah Halo 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 neng-soni morning Tessa Depok Tessa Depok mula gua bok ini up dan Jackson Weng kok ada yang pilih gangga sih inget ya sekali lagi ya kalau nggak milih pamungkas iya dari nomor telepon kamu aku bisa lacak ya Wah diapain lagi nanti aku akan kirim orang ya aku duluan kalau kamu pilih gangga aku bunuh loh itu gitu gitu banget loh begitu mau di bujuk secara persuasif aja kalau enggak bisa diajak bye-bye ya udah baru diapain habislah Ayo ada gini kamu ngapain oke gen halo good morning siapa nih Yossi ya malah Yossi mau laku apa Yossi puji Tuhannya pamungkas iya puji Tuhan pamungkas thank you hei 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 takut dibunuh ya tenang tenang nggak dibunuh ya pak halo 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 siapa nih Uun Aku mau pilih Uun Cabita Uun Cabita Uun Cabita Uun Cabita Uun Cabita Uun Cabita Terima kasih Uun Ya ibu Oke kalau kita dekatkan tiga-tiga seri nih ya guys Jadi kita penentuannya adalah kita cari tujuh lagi ya Apa-apa capek banget Serius Tidak mau deh pak Para main potes Apa sih pak Enggak salah lagi Udah udah taro Halo Halo Dengan siapa nih Muti Muti mau apa nih Pamungkas Thank you Lu kan pilihnya Afgan Iya emang sih Gue happy juga sih kalau Pamungkas Soalnya gue lagi denger-dengerin Maunya Pam Soakarsa ya gini Halo siapa nih Pam ayo Halo Halo Siapa nih Kala Kala mau lagu yang mana Mau lagu yang enggak Yeay Terima kasih Oh enggak deh Karena kita berdua ancam bunuh Kayaknya enggak 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 Wah Takut banget Pasti orang Orang lagi on the way Ke rumah kamu nih Nanti makan Diajak ngobrol aja gitu Dia akan ngajak Ngobrol 2 jam Paling ya Mungkin kamu Selamat Ya makanya Dia di telat kantor Makanya rugi Mendingan makanya Pilih Pamungkas Jadi Kedudukan gimana nih Sekarang Kedudukan Yang mau lagu yang mana Sur Pamungkas Thank you Sur Ya gak apa-apa juga sih ya Kalau mau pamungkas Aku ikut-ikut aja Ancaman-ancaman gue tuh works ya Padahal gue tadi udah cembunuh lho Kok gak ngaruh ya pak ya Tinggal kayak jelep Goodbye my friend Karena mereka tau Lo gak akan tega seperti itu Dan mereka tau Kalau gue akan tega seperti itu Jahat bapak berarti Sekian lagi gue tidak pakai bunuh Gue akan aja Ngobrol aja Gue hanya akan mencinta waktu lo doang Tapi ngobrol lo pake apa Ngobrol biasa Cuma kan dia jadi telat ngantor Telat kerja Karena dua jam gue ajak ngobrol Oh ya lama sih memang Mereka berpikir Daripada dia Ngobrol dua jam Mendingan gue pilih pamungkas deh Iya sih Iya Cuma gak usah kebanyakan ngomong Udah langsung lah Pamungkas aja Yo be okay again DKTM di Prambors Radio Kalau mudah kita lagi cobain TikTok challenge nih ya Baca promter gitu Kalau mudah kan Bahasa Inggrisnya bagus banget tuh ya Padahal gue sering kuis 3 menitan loh Baca promter tuh Iya kan Itu kan mesti Kecepatan dan ketepatan Tapi giliran ini ngaco sih gue Oke sekarang kita mau ini ya Mau quiz Baca promter nih Kalau mudah Kalau mudah gak bisa baca dong Gina Gina Versus Desta You know what Ya siap Gina dulu kan Gina dulu Gina dulu Desta dulu lah But it is fair to say that An auto cue Takes a surprising amount Of skill to use properly The key points to remember is that if you are behind a new desk or holding a microphone A large amount of your natural physical communication has been mute And so it's necessary for you to compensate This can This can be a more Bully big process You can not turn and modulate the more you would normally And you can also And you can also Vavish delay Of course We cannot do that Here so Pete Lo akan kecepatan Ini At Emphasis Sam Nih Kayak serap Sehukur Kalau mau kan Terlalu cepetin Berantakan Gimana cepetin Tadi pertama itu belum cepet Lu udah berantakan In conclusion If you feel like you are overcome some passes Lu hangin dia ya Going slower Then you normally would Then you probably be happy about right Walau serikwa Ketinggalan lagi Padahal ini udah normal Iba kenapa sih lidah gue Kenapa bincong-bincong gini sih Kan lo tuh gak pernah latihan gini Lo gak pernah belajar Ada kesalahan yang lo buat Gak gini ngapain juga Gue hari-hari belajar Baca prompter Lu kan berita juga bukan gue Lu kan punya radio Ntar kan kita akan ada Mulai minggu depan Wah juga punya radio Juga gue blepotan Kalau gak omong gimana Mulai minggu depan Prambos akan siaran Pake prompter ya Kalau mudah ya Aduh Teleprompter is a very useful device And making a seat Sampai kalau no Kalau Kalau Betul kan gampang aja nih The key is that I miss your hamster Where are you now? Where are you now? You're sweet hamster I'm missing you You're wild hamster Kau apa dah Kesel banget gue Putri tadi barusan Dia ngetikin stasory begitu Oh iya I miss your hamster Wah siapa sih? Gak tau Hamster You're so cute Hamsternya itu literari Hamster Atau I'm addicted to hamster I'm addicted to hamster Wah Nanti nambil lagi oke Desa and Gina in the morning with Kenny Balik lagi nih Kalau mudah Pak Deddy Pak Deddy Gina 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 Gue mau nanya deh Ada gak Ada gak sih postingan Instagram lo Yang berkesan banget gitu Apaan? Instagram lo Apa ya Postingan gue semuanya Berkesan lah Semuanya Atau ceritain deh Salah satu postingan lo Di Instagram yang berkesan Contohnya tuh kayak gue ya Gue habis share foto Di feed Instagram Tentang ulang tahun perambus Kan kemarin itu Menurut gue tuh Ulang tahun perambus kelima puluh Kemarin itu Bener-bener kayak Waktu yang berharga Buat gitu Kayak kerja keras Steam Untuk Ngebuat acara itu Kebayar banget Gitu Kalau gue ya Foto postingan Instagram Gue ya berkesan ya Paling videonya uta-uti sih Mana ulang tahun lagi? Iya Banyak kelakuan mereka yang Kedepannya pasti gak bakal keulang lagi gitu Kalau gue ya Kayaknya foto bokap gue deh Oh gitu pak Bokap gue kan udah gak ada Terus berapa waktu yang lalu Itu gue kangen banget sama bokap gue Makanya Gue post foto bokapnya Gina di Instagram Gak usah Lo kan secara personal juga Belum kenal sama bokap gue Gak usah ngajak bapak gue Emang gak boleh foto sama bapak gue? Ya boleh sih Tapi kan memang bener ya Banyak banget foto atau video Yang berkesan buat kita gak sih? Nah itu dia Makanya nih Jam tangan lo Voten Ngajak kita semua Untuk menghargai waktu Dengan share foto atau video Di feed Instagram Nah di captionnya Cerita ini tentang foto atau video tersebut Kasih hashtag Hargai waktumu Dan hashtag Lovoten Watch Wajib follow dan mention At Lovoten Dot watch Dan juga At Prambors Terus nanti nih bakal ada 100 sekolah muda yang beruntung Yang dapetin jam tangan lo Voten Terus nih Di akhir periode Bakal ada grand prize Uang tunai senilai 5 juta rupiah loh guys Serius? 100 jam tangan Keren banget loh Voten Keren banget loh Voten Keren banget loh itu Keren kan? Keren 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 Makanya kalau mudah share sekarang yuk Pemenangnya diumumin di Instastory Prambors Setiap hari di jam 7 malam Mulai 1 April selama 100 hari Hargai waktumu Bersama jam tangan Lovoten Sampor 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 Desta Engina In the morning Desta Engina Selalu menemani Kamu di pagi hari Desta Engina Selalu menemani Kamu di pagi hari Dan saya kira-kira ini di Prambors Radio Dan sekarang waktunya untuk Kalau mudah sudah ada bisnis yang mengirimkan makanannya Ini adalah sebongkah cookies Oke ini buatan Sarah namanya apa? Afron Afron itu berarti ini dong Yang buat masak atau buat Afron Iya bisa juga sih Yaudah kita langsung Menanyakannya aja kepada Sarah Halo Sarah Halo Selamat pagi Selamat pagi Sarah Good morning Yes Sarah ini bisnis kamu udah lama atau baru? Sebenarnya sih udah lama Jadi aku tuh udah backing dari 2011 Cuma karena Ada kerjaan And something And eh Lalalala Terus abis itu Pandemi Muncullah Keperbukaan kembali Bisnis ini aku jalanin Gitu Jadi mulai Duh kok kayaknya enak ya Lihat kayaknya makan By the way aku lagi makan nih Up round by Sarah Ini kamu jualnya cookies-cookies ya? Iya Jadi aku itu ada soft cookies Sama ada crunchy cookies Yang aku kirimin itu ada tiga jenis sih Yang notabene adalah highlight Maksudnya banyak yang beli Ada yang monster Harganya Tapi kalau favorit lo sendiri yang mana Sarah? Aku sih Kalau favorit gue sendiri sih monster cookies sama nebula Karena itu ada coklat orange gitu Tapi yang ada star cookies yang crunchy juga enak Itu baru sih Bikin sendiri Sarah ini? Bikin sendiri Gina Hebat By the way Ini yang warna Yang Apa namanya Kantongnya warna hijau itu apa nih? Apanya? Yang kantongnya warna hijau Namanya apa? Yang kantongnya warna hijau itu namanya desta cookies Itu salah satu crunchy cookies Yang aku jual juga Desta cookies Desta? Desta? Bukan desta Nanti kalau desta cookies Saya harus ada copyright sama bayi Pakai-pakai aja desta ma By the way ini coklatnya melted Coklatnya enak banget Harganya berapa? Harganya berapa Sarah? Harganya sebenarnya sih Harganya semuanya Rp28.000 Kalau yang stock cookies Perkisnya Rp28.000 Tapi kalau yang dead star cookies Yang satu peks itu Yang satu kantong hijau itu Harganya juga Rp28.000 Beratnya Rp156.000 Menarik Menarik sekali Enak nih yang gini Lagi ada promo enggak? Crunchy-nya sampai begini Sarah? Ya 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 Lagi ada promo enggak? Ada Jadi lagi ada promo Kebetulan Jadi buat Kaula muda Yang pengen liat Bisa ngeliat di Instagramnya Apron Itu Apron by Sarah O Itu disambung semua Kita lagi ada diskon 10% Untuk Akhir bulan ini Gitu Wah Main banget ya Tapi ini PO ya? Iya Jadi ini PO Kita akan masih PO Nanti Delivery berikutnya itu adalah Minggu depan hari Selasa Tanggal berapa ya? Aku lupa Yang pasti hari Selasa Selasa itu tanggal 5 ya? Eh tanggal 6 Eh ya tanggal 6 Instagramnya apa Sarah? Instagramnya At Apron By Sarah O Apron terusannya AP R O N AP Alpha Papa Romeo Omega Nano By Sarah O Bravo Yengki Sarah Alfa Romeo Alfa Hotel orang-orang bisa kayaknya apron by Sarah by the way nih yang ada rasa jeruknya juga enak banget gue emang spesialis yang coba gitu ya lu cubit-cubit semua terus sisain orang-orang kau lu Kenny lu gua aja ngilir ngelihanku ya Sarah ya suksesnya buat apronya ya